Perkenalkan nama saya Jengsef Tiani, saya dari kelas 11 SMA Bung Hati Bangsa. Di sini saya akan membahas tentang usaha retail. Usaha retail disebut juga sebagai usaha eceran, yang dilakukan secara langsung dari distributor kepada konsumen. Segala aktivitas perdagangan barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk digunakan sendiri, bukan untuk diperdagangkan kembali. Model bisnis ini cedung aman untuk dilakukan karena resiko kerugiannya berasal dari persaingan. Salah satu contoh kesuksesan di bidang retail adalah jaringan minimarket dengan ribuan gerai yang tersebar di antara Indonesia. Retail jaringan minimarket kini mampu mengantongi pendapat lebih dari 50 triliun setiap tahunnya. Lima cara yang Anda harus ketahui tentang bisnis retail. Satu, berikan kode khusus pada barang. Karena Anda berpikir bahwa tidak perlu mengasih kode kepada barang. Tetapi perjalanan waktu, usaha retail Anda itu pasti akan memiliki variasi yang banyak. Dua, letakkan barang pada gudang. Karena gudang itu dapat membantu mengorganisir penyusunan stok barang. Yang ketiga, pencatatan transaksi penjual. Karena Anda pasti tidak menginginkan jumlah uang yang didapatkan tidak sesuai dengan stok barang Anda. Yang keempat adalah pengecekan ulang kembali barang yang masuk. Dan kelima adalah selalu melakukan stok opname untuk menghitung jumlah fisik barang dan persediaan yang dimiliki. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan tidak jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih.